ini adalah konsep bertani yang sangat mantul keren sekali teman-teman kita bisa lihat disini setelah panen cabai pohon cabainya dicabut lalu diganti dengan tanaman pengganti yaitu jagung nah ini kita bisa lihat tanaman jagung yang baru ditanam ini sudah mulai bertumbuh sehingga ini memaksimalkan akan keberadaan dari mulsa maupun pupuk serta bedeng itu sendiri yang sudah dibentuk nah ini konsep ini harus dipahami oleh para petani milenial supaya bisa terus produktif jadi setelah selesai panen satu jenis tanaman maka harus dipikirkan lagi tanaman penyambungnya apa supaya disini juga kita bisa lihat ada sistem rotasi tanaman dengan sistem rotasi tanaman ini teman-teman kita bisa terhindar dari hama tapi kalau tanamannya selalu sama maka itu biasanya hamanya juga sama tapi kalau ada rotasi seperti ini maka hama juga itu tanaman kita juga terhindar atau terbebas dari serangan hama nah dapat kita pelajari juga dari pembuatan bedeng disini ini masih ada tiang-tiang panjangnya sebenarnya tiang panjang ini juga bisa dimanfaatkan dengan menanam buncis atau tanaman menjalar lainnya teman-teman supaya ini bisa benar-benar efektif dapat bermanfaat nah seperti ini penampakan dari sebuah bedengan cabai yang baru saja dipanen teman-teman lalu dilanjutkan dengan penanaman tanaman jagung nah sementara di sebelahnya kita lihat disana itu masih ada pohon cabai ya yang belum ditanami nah ini tempatnya tepat di daerah malang teman-teman kita lihat disini tanahnya subur-subur ya jadi mudah-mudahan tempat teman-teman juga tanahnya subur ya kuncinya sih tidak sulit kuncinya adalah tetap jaga humus tanah jaga kesuburan tanah hindari penggunaan pupuk kimia pesticida dan semua-semuanya ya demikian informasi kali ini teman-teman terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati